Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jumber 2024 dengan kandidat nomor urut 2 Kegus Fawaid dulu nih Anda ini sepertinya penggemar yang banyak menggemari Anda Itu emak-emak, ibu-ibu rumah tangga, begitu Untuk mereka yang memang basis paling besar untuk menggemari Anda Apa program yang akan Anda canangkan? Ya, sebetulnya saya yakin bukan cuma emak-emak ya Bapak juga menggemari, cuman mereka kan ekspresinya dengan lebih cool, lebih kawin Sama laki-laki biasanya sulit untuk mengungkapkan gitu maksudnya Bukan sulit, memang karakter kita lagi-lagi Saya pikir kita lihat bahwa kemiskinan itu banyak di desa Kenapa sih banyak di desa? Salah satunya karena yang menjadi tulang punggung utama adalah suami Untuk masalah ekonomi Sedangkan ibu rumah tangga kadang-kadang di desa itu Karena mungkin adat istiadat dan lain faktor lainnya Mereka biasanya tidak ikut serta untuk bekerja Mereka mungkin tidak bisa menjaga rumah dan lain sebagainya Maka ke depan, kami ingin kelompok-kelompok pengajian Selain membangun jiwanya, tapi harus membangun badannya Kita akan rangkul kelompok-kelompok pengajian Kita akan kasih pelatihan-pelatihan Sehingga ibu-ibu rumah tangga, emak-emak tercinta kita Bisa membantu bapak-bapak di rumah masing-masing Tanpa harus meninggalkan rumah Dengan mungkin dengan buat kerajinan lain sebagainya Sehingga beliau-beliau bisa produktif emak-emak Dan itu insya Allah bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi Dan menurunkan kemiskinan di desa, di perkampungan, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai Oke baik, jadi memperdayakan perempuan Pak Joko sepakat dengan hal ini? Sepakat Apa Pak Joko juga punya penggemar ibu-ibu juga? Ada dong, malah lebih banyak-banyak saya Oh gitu Tipe pemenangan sudah dideklarasikan Ada 140 orang 35 tim relawan Mereka dari sejumlah kalangan Mulai dari anggota DPR RI Sampai pengusaha Seberapa yakin Anda bisa memenangkan pilkada kali ini? Saya yakin Karena kami membuat cinta Saya dengan Pak Joko ini membuat cinta Kombinasi saya dengan Pak Joko Dan juga semua tim Itu menandakan bahwa cinta akan menjadi rumah besar kita semua Coba Mbak lihat Bedah lagi tuh Dari semua partai Dari semua organisasi Mulai dari ekstra kampusnya ada HMI Ada PMI Ada GMI Belum lagi dari organisasi kemasyarakatan NU Muhammadiyah LDI Bukan cuma dari Islam saja Ada Kristen Ada Katolik Dan lain sebagainya Ada Hindu Dan lain sebagainya Maka dari struktur tim kami itu Kami yang memberi pesan Cinta damai Cinta Jember Dan cinta semua Jember harus menjadi rumah semuanya Mbak semua golongan Semua suku Semua agama Semua elemen Tidak boleh ada diskriminasi Apapun di Kabupaten Jember Karena Jember adalah mercuswa Bagi daerah timur sendiri Pulau Jawa Bahkan di daerah Tapal Kuda Itu sih pesannya yang kami Sampaikan kepada Semua masyarakat Oke ini menarik ketika tadi Dibahas beberapa organisasi Di mahasiswaan Anak-anak muda Bagaimana Anda merangkulnya Selain mungkin Melalui media sosial Yang Anda aktif saat ini Kami merangkul Selama dengan cinta Kami selalu Sampaikan pada tim Dijelekin Di eje Di fitnah Senyumin saja Selawatin saja Dan itu kan yang hari ini Dibutuhkan oleh masyarakat Kami makin dihina Kami tidak akan melawat Dan komitmen saya Dengan Pak Joko Kami tidak akan pernah Melakukan Black Campaign Dan sampai hari ini Kami tidak pernah Tim kami tidak pernah Kalau negatif campaign Mengkritisi kebijakan Itu sah-sah saja Karena itu diatur Tapi kalau Black Campaign Saya dengan Pak Joko Kami tetap berkomitmen Menjaga bahwa Kita akan menghadapi Pesta Demokrasi Namanya Pesta Harus adu gagasan Adu visi-misi Adu ide Bukan adu Kampanye hitam Bukan adu fitnah Bukan adu hoax Apalagi adu Baik Kalau misalkan ada hinaan Kredikan Entah kepada Gus Wawaid Ataupun ke Pak Joko Anda berkoordinasi Selama ini bagaimana? Kami baik Pak Saya ini bahkan sudah Suami istri betul Bahkan itu yang kadang-kadang Menenangkan saya Bahwa Ketika dihina Ketika di eje Ketika di fitnah Insya Allah justru itu Akan memperluas Jalan keberhasilan kita Karena jelas Fa inna ma'al usri yusran Inna ma'al usri yusran Maka Kami sampaikan kepada semua tim Saya dengan Pak Joko Dihina Dicacimaki Dan di fitnah Senyumin saja Salamat Oke baik Di Periode Bulan Agustus Ada survei Yang mengatakan bahwa Lembaga survei ini Menyebut Pasangan Gus Wawaid Joko Susanto Tertinggi Sampai mencapai 50,7% Apa pendapat Anda? Bagi saya survei ada karya ilmiah Maka Itu sebuah vitamin Bagi saya dengan Pak Joko Dan kami senang Kami bahagia Kami bersyukur Karena kami ditempatkan dengan Hasil survei yang tinggi Bahkan pemenang Bukan cuma satu lembaga survei Dari beberapa lembaga survei Namun Kami selalu sampaikan Jangan Jumawa Jangan sampai Lengah Jangan sampai kendor Maka tetap bekerja Hadir di tengah-tengah masyarakat Rebut hati masyarakat Bahwa cinta Cinta jember Cinta petani Cinta buruh tani Cinta nelayan Cinta kaum termajinakan Cinta wong jilin Merdeka Oke Ya kiranya begitu besar Gus Wawaid Pak Joko Anda sendiri bagaimana Besar capaian yang nantinya Diharapkan untuk diraih Begitu sebesar apa? Ya tentunya Semaksimal mungkin Tapi tentunya Semaksimal mungkin Tadi kan Bagaimana Kita raih dukungan Dengan cinta Tadi Yang disampaikan Gus Wawaid Kira sederhana Gitu aja Oke Kita gak punya strategi Yang seperti apa Sudah yakin Sudah yakin Betul? Ya kalau Kalau sudah jalan Mesti harus yakin Oke Baik Kalau gak yakin Jangan jalan Ini udah kandung jalan Masih yakin Bukan kandung jalan Harus yakin Bukan yakin Dulu karena jalan Oke baik Ini yang menguatkan Saya kata-kadang Selalu saya ingatkan Kalau gak yakin Jangan jalan Ini terbukti Memang dari Banyaknya dukungan Begitu ya Hat-trick di Pemenangan pilek DPRD Jatim Dan bahkan Beberapa kali Mendapat suara terbanyak Untuk caleg Tidak hanya secara provinsi Namun secara nasional Begitu Untuk pilkada Jember Seberapa besar target Yang Suara yang Ingin didapat nanti Saya yakin Kami berdua Slogan kami Membuat cinta Jadi kami Insya Allah Jauh dari Bahasa-bahasa Black campaign Mengebar kebencian Dan lain sebagainya Kami melihat Jember hari ini Visi misi Kepala daerah Itu Tercantum Dan tertua Secara resmi Di dalam RPJMD RPJMD Dibahas bersama Legislatif Jadilah Perda Hari ini Kalau kita lihat Dari Perda RPJMD Yang merupakan Visi misi Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Hampir mayoritas Tidak terpenuhi Dulu ada yang berjanji Kalau saya jadi Bupati Saya akan naikkan Jangan gunung Gaji setinggi-tingginya Saking tingginya Tidak turun-turun Kalau saya jadi Bupati Saya akan Menghidupkan Bandara Jember Menjadi bandara Nasional Banyuwangi Malah yang jadi Bandara Nasional Penerbangannya Sampai ke luar negeri Ada loh Flag ke luar negeri Jember mati Bandaranya Maka Kami tidak punya Strategi yang apa-apa Yang jelimet-jelimet Kami hanya ingin Membawa cinta Cinta petani Cinta buru tani Cinta warga Jember Jember harus melompat Jauh lebih tinggi Jangan tidak Tidak kita ini Tidak 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 cukup Dengan berjalan biasa Tapi kita harus Melompat Karena Jember Ditakdirkan Dan didesain Menjadi kabupaten Penyanggah Di ujung timur Pulau Jawa Tadi Anda mengatakan Bahwasannya Ada yang berjanji Seperti ini Namun hasilnya Seperti ini Anda menjanjikan Semua karena cinta Namun kalau Misalkan nanti Di tengah jalan Dari tim Anda sendiri Yang ternyata Tidak mencerminkan cinta Apa yang akan Anda Lakukan Saya pikir Apapun yang kami lakukan Ini sudah Berharan kajian Karena saya basic Politisi Saya berangkat DPRD Provinsi Jawa Timur Tiga kali Pak Joko Dengan pengalaman Yang luar biasa Di birokrasi Dan lain sebagainya Kami semua itu Kami hitung dengan baik Sehingga Apapun yang kami ucapkan Itu harus menjadi janji Dan itu harus menjadi realita Dan lima tahun Kami akan berusaha Terkait masalah apa Yang Mbak khawatirkan Insya Allah tim kami Semua orang-orang hebat Itu tokoh daerah Tokoh domestik Bahkan tokoh nasional Ada DPR Kabupaten DPR Provinsi DPR RI Bahkan tokoh-tokoh Di bidang yang lainnya Ketuanya Mas Gogot Sekretarisnya Mas Dima Yang kita tahu bersama Beliau tokoh-tokoh Di Kabupaten Jember Bahkan Provinsi Jawa Timur Dan insya Allah Apa yang kami canangkan Akan kami kerjakan selama lima tahun Oke 16 partai politik Yang mendukung Anda Mesin partai ini Benar-benar bekerja Untuk memenangkan Anda Sangat bekerja Sampai hari ini Makanya hasil survei kita Tinggi Karena itu Karena mesin politik partai Relawat Dan keinginan perubahan Di masyarakat Jember tinggi Nah ini ada tudingan Gus Gus Await ini Diisukan Melibatkan Kepala Desa Untuk kampanye Padahal hal tersebut Jelas dilarang Tanggapan Anda? Kalau saya dituding Tidak apa-apa Yang penting saya tidak mau tuding Kalau misalkan dituding Tentunya Anda harus Memberikan bukti Bahwa itu Bukan hal yang benar Anda sudah lakukan itu? Bisa dilihat Apakah saya melibatkan Kepala Desa? Apakah saya bisa Saya melakukan sesuatu Yang melanggar Bukannya saya ini Bukan incumbent Harusnya incumbent dong Yang punya potensi Untuk kesana Sekali lagi Saya dituding Tidak apa-apa Yang penting saya tidak menuding Siapa Oke begitu Pak Jokof bagaimana Kalau misalkan ada tudingan yang Miring kepada Anda berdua? Ya mesti yang menuding itu Yang harus membuktikan dong Rinsip hukum kan begitu Oke Kalau seseorang menuduh Seseorang jahat Melakukan sebuah kejahatan Dia harus membuktikan lebih dulu Bukannya dituduh itu Yang harus Pusing membuktikan Oke Makna cinta yang Semua karena cinta Semua karena cinta Pak Jokof sendiri Coba jabarkan cinta ini apa saja? Mungkin kembali Saya sebelum menjawab Itu Problem Ya seperti Pertanyaan tadi Itu kan problem mindset Ya Problem di cember Ya urusan mindset itu Itu Berarti selama ini Jember kurang cinta dong? Ya mindsetnya Bukan masalah Masalah kurang cinta Atau cinta Mindsetnya ya salah Ya seperti itu tadi Kalau Dituduh ini Yang dituduh harus membuktikan Ini kan mindset Kan di kira-kira kan begitu Oke Sama Dalam hal Tadi dicontohkan Suatu misal bandara Kalau mindset kita Itu betul Kenapa kita hari ini Mesti harus bicara Punya bandara Tapi kenapa kita Tidak bicara Bicara Yang penting ada bandara Padahal kita Kabupaten Jember Tidak punya Keahlian Untuk mengelola bandara Nah kalau prinsip tadi Dibetulkan Yang penting ada bandara Bandara kan bisa Diasa serahkan Pada angkasa burak Selesai Mesti jalan Berarti problem seperti itu Anda anggap bahwa Tidak melalui kajian yang baik Begitu Ya saya tidak mengatakan itu Ada kajian atau belum Saya juga tidak tahu Tapi yang jelas Gambaran seperti itu Membuktikan bahwa Mindsetnya yang Perlu Diperbaiki Masalah cinta Masalah cinta Bagaimana strategi Anda Khusu Await ini khususnya Untuk menghadapi isi sumiring Apalagi ini menyerang personal Seperti halnya poligami Nah tapi jangan dijawab dulu Kita akan rehat sejenak Dan saudara Tetaplah bersama kami Dalam special talk Shofield Kedajumber 2024 Terima kasih Terima kasih.